nah kalau sudah kita tempelkan kita spray dengan cara seperti ini ini sisa air yang ada campuran vitamin B1 nya tadi kita spray seperti ini Assalamualaikum halo teman-teman semuanya ketemu lagi sama aku Rere Pandawi teman-teman apa kabarnya hari ini semoga sehat semua ya nah teman-teman pasti sudah tahu semua ya ini adalah sabut kelapa biasanya ini berserakan begitu saja ya di pasar banyak sekali dimana-mana banyak ya dan jarang dimanfaatkan padahal ini sangat bagus sekali kalau kita manfaatkan ya teman-teman ini bisa kita jadikan kokopit bisa kita jadikan media untuk anggrek dan juga tanaman lainnya ini juga bisa kita manfaatkan untuk mencangkok tanaman ya nah untuk hari ini saya akan memanfaatkan sabut kelapa ini sebagai media tanam anggrek caranya sebelum kita gunakan sabut kelapa ini harus kita rendam dulu dengan air ini gunakan air bersih ya atau air sumur teman-teman juga bisa menggunakan air hujan jangan menggunakan air PDIM yang mengandung kaporit ya tapi kalau terpaksa adanya air PDIM silahkan di diamkan dulu selama 24 jam baru diambil yang bagian atasnya kemudian dimanfaatkan untuk merendam sabut kelapa ini sabut kelapanya kita rendam selama minimal 12 jam ya teman-teman bisa direndam sampai 1 hari juga bisa nah kalau teman-teman ingin menambahkan kunyit dalam rendaman ini juga bisa ya atau menggunakan antrakol juga bisa tapi biasanya saya cukup pakai air bersih seperti ini juga gak apa-apa gak ada masalah ya nah proses perendaman ini dilakukan untuk menghilangkan setanin yang ada di dalam sabut kelapa ini ya agar nanti saat dipakai itu dia juga jauh dari penyakit terus bebas dari jamur dan tanaman yang kita tanam dengan menggunakan sabut kelapa ini bisa tumbuh subur ya nah ini kita rendam kita biarkan sampai 12 jam ya teman-teman selain dengan cara perendaman seperti ini kalau di musim hujan teman-teman bisa menghilangkan setanin atau membersihkan sabut kelapanya dengan dibiarkan terkena air hujan ya itu juga bisa untuk membersihkan sabut kelapanya dan bebas dari setanin ini kalau susah dia naik terus kayak gini karena memang sabut kelapa itu kan enteng ya nah ini bisa ditutup toplesnya atau wadahnya ya teman-teman nah ini setelah proses perendaman kita tiriskan di tempat yang lain ya seperti ini ya teman-teman ini nanti dibiarkan agak kering dulu baru kita pakai nah ini sudah siap kita jadikan media tanam ya dan kita siapkan anggrek yang akan kita tanam dengan menggunakan media tanam sabut kelapa ya ini ada dua tanaman anggrek nah ini saya juga sudah siapkan air bersih nah ini kita tambahkan dengan vitamin B1 sedikit saja ya karena airnya juga sedikit ya tidak usah banyak-banyak sekitar 1 per 4 tutup botol saja ya nah ini kemudian kita rendam sebentar akar anggreknya ini ya kayak gini ini kebetulan kemarin kan dikasih saudara ya saya dapat sepulitan anggrek kecil ini kalau teman-teman beli online yang kecil-kecil bisa memakai cara seperti ini ya teman-teman sebelum ditanam bisa direndam dengan vitamin B1 dulu juga bisa ditambahkan dengan antrakol ya ini kita rendam selama 20-25 menit ya nah ini setelah 20 menit ini sudah siap kita tanam ya dengan menggunakan media tanam sabut kelapa nah caranya seperti ini ya ini sabut kelapanya kan kecil-kecil kita gabungkan seperti ini ya teman-teman jadi kalau teman-teman dapat sabut kelapa besar yang utuh ya harus dibagi ya sesuai ukuran anggrek ya teman-teman nah kalau sabut kelapanya terlalu cekung seperti ini bisa kita tambahkan dengan sabut kelapa yang kita ambil dari bagian dalam kita taruh seperti ini ya nah kita tata sampai pas ya posisi anggreknya jangan sampai merusak akarnya ini harus hati-hati ya teman-teman kemudian untuk mengikatnya oh ya sebelum diikat kita tambahkan dulu sabut kelapa yang kecil-kecil ini ya nah kita tambahkan seperti ini nah kemudian kita ikat bisa dengan menggunakan sabut kelapa yang dibuat seperti tali atau bisa menggunakan kawat ya ini saya menggunakan kawat khusus anggrek ya teman-teman nah tinggal kita lingkarkan seperti ini ya sabut kelapa ini sangat bagus untuk kita jadikan media tanam anggrek ya teman-teman karena dia bisa menjaga kelembapan dan dia juga mengandung unsur hara serta nutris yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek dan untuk sabut kelapanya ini usahakan pakai yang tua ya teman-teman jangan yang sabut kelapa muda karena kandungan unsur hara dan nutrisinya itu lebih banyak pada sabut kelapa yang tua ya dan ini juga bisa kita dapatkan gratis ya kita tidak perlu beli untuk sabut kelapanya kalau di tempat saya gratis ya teman-teman tapi gak tahu ya kalau di tempat teman-teman itu beli atau gratis nah kalau sudah selesai kita sisihkan seperti ini kemudian kita lakukan hal yang sama dengan anggrek yang satunya ya jadi daripada teman-teman beli pakis mengeluarkan biaya kalau ada yang gratis kenapa gak kita pakai yang gratis ya tapi memang sebenarnya kayak gini itu selera ya ada yang suka memang menanam anggrek dengan media pakis saya juga sebagian tanaman anggrek saya itu saya tanam dengan media ini ya pakis ya yang bentuk papan kotak gitu ya tapi karena kemarin banyak sekali sabut kelapa jadi saya tidak membeli pakai saya gunakan sabut kelapa ini saya cari yang gratis ya teman-teman tapi bagus hasilnya nah ini teman-teman kalau menanam anggrek dengan menggunakan media arang juga bisa ditambahkan dengan sedikit sabut kelapa seperti ini ya agar kerelembapannya terjaga nah kalau sudah selesai semua seperti ini ini sudah siap untuk kita tempelkan ya ini bisa ditempelkan ke pohon atau teman-teman punya ini ya apa batang dari tanaman kopi atau yang dicor seperti punya saya nanti itu bisa langsung ditempelkan ini kita kasih sedikit larutan vitamin B1 tadi ya teman-teman di bagian sabut kelapanya nah setelah itu kita siap tempelkan ya nah untuk penempelannya bisa seperti ini atau sabut kelapanya itu ditengkurapkan dihadapkan ke media apa batang ini ya tempatnya untuk nempel itu bisa atau dibuat seperti saya ini juga bisa ya bebas ya teman-teman tapi saya lebih suka seperti ini jadi nanti saya kalau mau spray bagian akarnya itu bisa terkena langsung ya daripada ditengkurapkan sabut kelapanya nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ini ini anggrek saya sebagian ada yang pakai sabut kelapa ada yang pakai papan pakis ya nah kalau ditempelkan di pohon itu seperti ini ya teman-teman ini ada sabut kelapa campuran pakis ya yang di sebelah sini ada sabut kelapa yang tanpa bagian luar nah kalau mau ditempelkan di pohon cukup seperti ini aja seperti tadi bisa posisi seperti ini atau ditengkurapkan bagian sabut kelapanya ini yang bagian dalam itu menempel di pohon jadi bebas ya ini sesuai selera saja ya teman-teman bisa seperti ini atau dibalik posisinya boleh ya gak ada masalah ya nah kalau ditempel di pohon seperti ini ya teman-teman ini hasilnya ya nah setelah ditempel kita spray saja dengan sisa larutan dari air dan B1 tadi ya kita spray seperti ini ya teman-teman kita spray sampai rata di bagian media tanamnya juga di bagian daun serta batangnya ya kita spray seperti ini nanti setiap hari usahakan di spray dengan vitamin B1 selama satu minggu ya oke teman-teman sampai di sini video kita kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat jangan lupa like komen subscribe and share ya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax